Ciri khas bunga sepatu Bunga sepatu juga dikenal sebagai hibiscus rosasinensis, memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis bunga lainnya. Berikut adalah beberapa ciri khas bunga sepatu. 1. Bentuk dan ukuran, bunga sepatu memiliki bentuk yang menarik dengan kelopak bunga yang melebar dan seringkali berlekuk-lekuk. Ukuran bunganya dapat bervariasi dari kecil hingga besar, tergantung pada varietasnya. 2. Warna yang mencolok, salah satu ciri khas utama bunga sepatu adalah warnanya yang mencolok. Bunga sepatu dapat ditemukan dalam berbagai warna yang cerah dan mencolok, seperti merah, oranye, kuning, pink, ungu, atau putih. Warna-warna ini seringkali intens dan menarik perhatian. 3. Mahkota bunga, bunga sepatu memiliki mahkota bunga yang besar dan mencolok. Mahkota ini terdiri dari kelopak bunga yang melebar dan seringkali berlekuk-lekuk. Di bagian tengahnya terdapat benang sari yang panjang dan tangkai putih yang menonjol. 4. Daya tahan, bunga sepatu memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca panas dan lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Bunga ini juga dapat bertahan dalam kondisi kering, meskipun mungkin tidak mekar dengan intensitas yang sama. 5. Keindahan dan kepopuleran, bunga sepatu sangat populer sebagai tanaman hias karena keindahannya yang mencolok. 6. Bunga ini sering ditanam di taman, pekarangan, atau pot sebagai tanaman hias. Keberadaan bunga sepatu juga sering ditemui dalam budaya dan seni tradisional beberapa negara, seperti Malaysia dan Hawaii. 6. Pemanfaatan, selain keindahannya, bunga sepatu juga memiliki beberapa pemanfaatan lain. Misalnya, dalam pengobatan tradisional, ekstrak bunga sepatu digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, seperti demam tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Buah bunga sepatu juga dapat dimakan dan digunakan dalam pembuatan minuman atau makanan ringan. Inilah beberapa ciri khas bunga sepatu yang membuatnya menonjol dan dikenal di berbagai belahan dunia. Keistimewaan bunga sepatu Keistimewaan bunga sepatu adalah sebagai berikut. 1. Keindahan visual Bunga sepatu memiliki keindahan yang menarik dengan warna-warna yang mencolok dan bentuk yang unik. Bunga ini biasanya memiliki kelopak berbentuk cawan yang menonjol dengan warna yang berbeda-beda, seperti merah oranye, kuning, ungu, atau putih. Keindahan visual bunga sepatu membuatnya populer sebagai tanaman hias di taman atau pekarangan. 2. Bunga Tahan Lama Bunga sepatu memiliki daya tahan yang baik. Bunga ini dapat bertahan dalam kondisi cuaca panas dan kering, sehingga cocok untuk tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis atau subtropis. Mereka juga tahan terhadap serangga dan hama tertentu. 3. Keaneka ragaman jenis bunga sepatu termasuk ke dalam famili tumbuhan Malfasiai, yang memiliki banyak jenis dan variasi. Ada berbagai varietas bunga sepatu dengan perbedaan ukuran, warna, dan bentuk bunga. Beberapa varietas populer termasuk hibiskus rosa sinensis, hibiskus sabdariva, dan hibiskus mutabilis. Setiap jenis memiliki daya tariknya sendiri. 4. Penggunaan Dalam Pengobatan Tradisional Bunga sepatu memiliki sifat-sifat obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya. Misalnya, bunga hibiskus sabdariva, juga dikenal sebagai bunga rosella, digunakan untuk membuat minuman herbal yang kaya akan antioksidan dan memiliki efek penurun tekanan darah. Beberapa jenis bunga sepatu juga digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit dan rambut. 5. Nutrisi dan Manfaat Kesehatan Bunga hibiskus sabdariva juga menghasilkan buah yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Selain itu, bunga sepatu mengandung flavonoid dan senyawa bioaktif lainnya yang dapat memberikan manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan mengurangi risiko penyakit jantung. 6. Penyerbukan Oleh Lebah Bunga sepatu menarik perhatian lebah dan serangga penyerbuk lainnya. Keberadaan bunga sepatu di taman dapat membantu mendukung keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, karena serangga penyerbuk membantu dalam penyerbukan tanaman lainnya. 7. Kemudahan Perawatan Bunga sepatu relatif mudah dalam perawatannya. Mereka tumbuh dengan baik di tanah yang subur dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi tanah dan sinar matahari. Mereka juga membutuhkan sedikit air, tetapi harus dijaga agar tidak kekurangan air. Itulah beberapa keistimewaan bunga sepatu. Dengan keindahan dan keunikan mereka, serta manfaat kesehatan dan keanekaragaman jenisnya, bunga sepatu menjadi tanaman hias yang menarik dan bermanfaat. Manfaat Bunga Sepatu Bunga sepatu, yang juga dikenal dengan nama Hibiscus rosa sinensis, memiliki beberapa manfaat yang dapat diketahui. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama bunga sepatu. 1. Keindahan dan estetika Bunga sepatu adalah tanaman hias yang sangat menarik dengan bunga yang besar dan berwarna-warni. Tanaman ini digunakan secara luas dalam lanskap untuk memberikan efek visual yang indah dan mempercantik lingkungan. 2. Pengobatan Tradisional Beberapa bagian tanaman bunga sepatu, seperti daun, bunga, dan akar, telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya. Daunnya dapat digunakan sebagai obat anti-inflamasi dan diuretik, sedangkan bunganya digunakan dalam berbagai ramuan untuk mengatasi batuk, demam, dan masalah pencernaan. 3. Sumber Antioksidan Bunga sepatu mengandung senyawa-senyawa antioksidan, seperti flavonoid, anthocyanin, dan polifenol. Antioksidan membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. 4. Kesehatan kulit Ekstrak bunga sepatu digunakan dalam produk perawatan kulit, seperti krim, losion, dan sabun, karena kandungannya yang diklaim mampu membantu menjaga kesehatan kulit. 5. Penurunan Tekanan Darah Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh bunga sepatu dapat membantu menurunkan tekanan darah pada orang dengan hipertensi. Ini mungkin karena efek fasodilator dan diuretik dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam bunga sepatu. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat-manfaat ini didasarkan pada penelitian terbatas dan penggunaan tradisional. Lebih banyak penelitian masih diperlukan untuk memahami secara menyeluruh manfaat kesehatan dari bunga sepatu. Jika Anda ingin menggunakan bunga sepatu untuk tujuan pengobatan atau perawatan kulit, penting untuk berkonsultasi dengan ahli herbal atau profesional kesehatan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!